. Inspektur 5 Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Sungarpin, memberikan arahan kepada para jaksa untuk menjauhi tempat hiburan malam. Peringatan ini disampaikan oleh Sungarpin selama kunjungan kerjanya di Maluku Utara pada Selasa, tanggal 3 Oktober tahun 2023 melansir tanda seru.com. Sungarpin juga menekankan kepada para jaksa, untuk tidak terlibat dalam perilaku yang tidak semestinya dalam menangani kasus, saya mengingatkan agar tidak ada oknum jaksa yang terlibat dalam perilaku yang tidak semestinya, terutama dalam hal pengawasan, ucapnya. Ia menegaskan bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh jaksa Eselon IV dan di bawahnya akan ditangani oleh kejaksaan tinggi melalui asisten pengawasan, sementara itu, pelanggaran yang dilakukan oleh jaksa Eselon III, dan di atasnya akan langsung ditangani oleh kejaksaan agung. Sungarpin juga menegaskan bahwa para jaksa seharusnya hanya pergi ke tempat hiburan malam, jika memang ada urusan pekerjaan yang mengharuskannya, sehubungan dengan etika pegawai negeri sipil khususnya pejabat jaksa, seharusnya mereka tidak pergi ke tempat tersebut, kecuali jika terkait dengan tugas pekerjaan, tegasnya. Lebih lanjut, Sungarpin menambahkan bahwa kejaksaan tinggi Maluku Utara dan kejaksaan negeri di wilayah tersebut, diminta untuk meningkatkan efisiensi dalam menangani, dugaan kasus tindak pidana korupsi di daerah masing-masing. Kebijakan dari Pak Jaksa Agung adalah untuk mengoptimalkan penanganan perkara, terutama dalam kasus tindak korupsi, ungkapnya. Saya mendorong Kepala Kejaksaan Tinggi dan Kepala Kejaksaan Negeri, untuk lebih giat dalam penanganan kasus tindak korupsi, tandasnya.